Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah data, yaitu warga Indonesia lebih suka berteman di Facebook, ketimbang di media sosial lainnya. Saya yang membahas ini karena apa? Facebook sendiri ini sudah terkenal datang lebih awal dibandingkan dengan media sosial lainnya. Dan pada akhir-akhirnya itu, hampir popularitasnya itu turun karena digerus oleh media sosial yang baru. Namun, berdasarkan data ini, Facebook masih menduduki posisi pertama dibandingkan dengan media sosial lainnya. Sebagai informasi tambahan, Facebook itu sendiri merupakan media sosial dan layanan di jaring sosial online berasal dari Amerika yang dimiliki oleh Meta Platform. Didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuber dengan sesama siswa Harvard College dan teman-teman sekamar Eduardo Severin Andrew McCollum Dustin Moscovich dan Chris Houges Namanya berasal dari Direktori Buku Wajah atau yang dikenal sebagai Facebook yang sering diberikan kepada mahasiswa Amerika untuk keanggotaan awalnya terbatas pada mahasiswa Harvard dan secara bertahap berkembang ke Universitas Amerika Utara lainnya dan pada tahun 2006 siapapun yang berusia di atas 13 tahun dan pada tahun 2020 Facebook mengklaim penggunanya mencapai 2,8 miliar pengguna aktif bulanan dan menempati beringkat ke-7 dalam penggunaan internet global dan sudah paling banyak diunduh aplikasi seluler pada tahun 2010 dan pada tahun 2021 pemilik Facebook pengubah nama perusahaannya menjadi Meta Platform atau hanya Meta karena mengalihkan fokusnya untuk membangun Metaverse dan perubahan ini tidak dipengaruhi nama layanan jaring sosial Facebook itu sendiri melainkan mirip dengan pembuatan Appabet sebagai perusahaan hidup Google pada tahun 2015 untuk data ini sendiri berdasarkan survei kominfo bersama kata data insight center KIC dan Facebook tampaknya mampu membuat penggunaan lebih banyak berteman dibandingkan dengan media sosial lainnya ini berdasarkan fungsinya kalau YouTube itu lebih ke menyampaikan sebuah informasi satu arah dan untuk feedbacknya itu berupa comment maupun like dan dari sekitar 11.000 orang yang disurvey terdapat 30,8% respondent yang memiliki teman atau follower atau subscriber lebih dari 1.000 orang di Facebook dan sedangkan respondent yang memiliki teman dengan jumlah serupa di Instagram hanya 11,8% jadi proporsi respondent yang punya banyak teman di platform media sosial lainnya juga jauh lebih kecil terlihat seperti pada grafik di atas mungkin bisa dibaca di blogger saya dan bahkan YouTube tampaknya menjadi media sosial yang paling sulit digunakan untuk membangun pertemanan jadi hanya mengikuti sebuah channel bukan mengikuti sebuah individu seorang individu karena respondent yang punya banyak teman di platform ini hanya 2,2% hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap platform media sosial bisa memberi pengaruh tersendiri pada perilaku penggunanya semisal orang bisa lebih terbuka dalam meminta atau menerima pertemaran di Facebook namun berubah menjadi sebuah lebih tertutup hubungannya itu di media sosial lainnya di survei ini dilakukan pada 11.305 respondent yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan sebagian respondent masih terkolong muda dengan rincian 54% dari generasi milenial umurnya 23-38 tahun dan 32,5% dari generasi Z yaitu 17-22 tahun jadi ini datanya cukup menarik bagaimana pendapat Anda silakan tulis di kolom komentar apabila suka dengan video ini silakan like komen dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati